Pada detail ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengganti loko dan mengganti latar belakang. Langkah yang pertama, klik tampilan, lalu pilih sesuaikan. Selanjutnya, klik identitas situs. Lalu, pilih logo. Kita dapat memangkas gambar atau melewati pemangkasan gambar. Klik pangkas gambar untuk memangkas, dan klik lewati pemangkasan untuk melewati pemangkasan gambar. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, untuk mengganti gambar latar belakang, klik gambar latar belakang, lalu seleksi gambar untuk memilih gambar. Ada pun fitur yang tersedia seperti posisi latar belakang, lampiran latar belakang, dan latar belakang berulang. Jika sudah, klik simpan dan terbitkan.